Halo, kembali lagi di channel Fokus Fisika. Pada video ini akan mengukur lebar sungai yang berbahaya karena ada buayanya. Sebelumnya like, subscribe, dan share. Tonton videonya sampai selesai ya. Bagaimana jika kita ingin mengukur lebar sungai yang berbahaya karena ada buayanya? Gampang sekali kita tidak perlu berenang untuk menentukan lebar sungai tersebut. Pertama buat titik A, B, C, D, E, dan F seperti gambar. Misal jarak AB sama dengan 20 cm, BC sama dengan 80 cm, dan CF sama dengan DE sama dengan 10 m, maka dapat dihitung lebar sungai yaitu jarak DC. Menggunakan prinsip geometri kita dapat menentukan lebar sungai. Dari gambar dapat diketahui bahwa perbandingan AB banding BC sama dengan DE banding DC. AB sama dengan 20 cm atau 0,2 m. BC 80 cm atau 0,8 m. Jarak DE sama dengan jarak CF karena sejajar yaitu 10 m. Kemudian kita kalikan silang sehingga 2 DC sama dengan 80. Maka DC sama dengan 40 m. Jadi kita bisa menentukan lebar sungai tersebut yaitu 40 m tanpa harus berenang di sungai. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton.